selamat datang di channel dunia ikan sore hari ini saya ada di desa cipunian kecamatan pamijan daerah sini adalah salah satu penghasil ikan emas terbesar di bokor barat ini adalah menggunakan sistem kolam air deras dan budidaya ikan emas bagaimana kondisi cara memelihara budidaya ikan emas di desa ini kita nanti akan coba ngobrol dengan petani yang ada di kolam ya ayo kita kenalan dengan petani yang ada di kolam ini yuk assalamualaikum apa kabar pak? sini sini pak ini kenalin ke petani ikan di seluruh Indonesia yang menyaksikan youtube ini namanya siapa? Bapak Hakim Pak Hakim ya lokasi di sini apa namanya? lokasinya Cipicung Cipicung oh desanya? desanya Cibunian Cibunian kecamatan pamijan pamijan oh iya nah ini pak siapa pak? kenalin namanya siapa pak? Pak Anang Pak Anang ya sama pak di sini jadi petani ikan juga ini anak muda ini kenalin nih ilham ya ini adalah anak muda yang baru lulus sekolah dan memutuskan menjadi petani ikan aja ya ini pak siapa namanya? Pak Asep Pak Asep ya jadi beliau adalah petani-petan ikan yang ada di daerah sini dan budidaya ikan emas sudah berapa tahun pak kira-kira? wah lebih dari 20 tahun lah wah 20 tahun ya jadi tahun berapa tuh mulai budidaya tuh? saya mah dari Bujangan lah oh dari Bujangan ya? iya ada ikan nilainya nggak? ada ada ya? rata-rata kolam ikan di sini ini ukurannya berapa pak? ukuran kolamnya? nah rata-rata lebannya berapa? panjangnya berapa? ada 3x7, ada 3x8 variasi berarti ya? iya tergantung tempat itunya terus ketinggian airnya berapa biasanya? ketinggian lebih dari 1 meter lah lebih dari 1 meter ya? ada yang 1 meter setengah, ada yang 1 meter lebih iya tergantung itunya ini ya tergantung kolamnya ya? iya kemudian sungai yang dipakai tuh sebenarnya sungai apa itu namanya? sungai Ciantan Ciantan ya? iya oh jadi nah terus selama 20 tahun ya budidaya ikan emas bibit yang digunakan tuh ukurannya berapa tuh? ukurannya biasanya kira-kira 50 gram ya oh jadi 1 kilo isi berapa ada? isi 50-60 50-60? iya ah bibitnya beli di mana tuh? di Subang oh Subang ya? jadi orang Subang kirim ke sini ya? iya berarti 1 kolam biasanya yang 3x7 diisi berapa banyak tuh? ada yang sekintar ada yang tergantung 80 oh gitu? oh jadi tergantung masing-masing luasannya ya? iya nah terus dipelihara berapa lama tuh? kalau ikan daging sih sekitar 4 bulan, 5 bulan daging itu maksudnya 1 kilo isi berapa tuh? kalau ikan daging 1 kilo 3, 1 kilo 4 oh si kilo 3, 1 kilo 4 tuh ya? iya kebanyakan yang dijual segitu ya? iya jadi 4 bulan sudah panen? iya sekilo ke bawah lah sekilo ke bawah ukuran iya kalau iya kalau daging oh nah terus kadang-kadang misalkan ada yang sekilo lebih ada juga? iya ukurannya itu banci oh ikan banci iya sekilo 2 on itu banci iya 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 bapak ngerawat berapa kolam sekarang? iya iya berapa? 1 1 ya? ilang ini banyak nih? iya 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 jadi selama 20 tahun lebih ikan itu sebenarnya dijual kemana tuh selama ini? dijual ke Jakarta Jakarta dikirim sendiri atau ada yang ambil? ada yang ambil ya oh itu dipakai untuk apa itu? pemancingan atau untuk catering tuh? tahu ini yang tahu nih apa ya catering juga saya oh catering ya? oh dikirim dijual ke pasar juga ya oh pasar juga ya kalau mau panen itu biasanya apa ikan harus dipuasakan berapa lama tuh? satu hari satu hari supaya dia itu kotornya keluar semua ya? jadi kalau misalkan sore hari ini panen berarti kemarin sudah nggak dikasih makan? dari pagi oh dari pagi nggak dikasih? iya sore bisa dipanen sore bisa dipanen ya? iya pagi itu nggak dikasih makan biasanya kalau panen itu jam berapa itu? iya dari jam 6 lah 6 ahrib itu? 6 ahrib sampai malam iya mulai oh jadi tidak pernah panen siang ya? iya karena panas panas cuacanya jadi bahaya ya jadi jadi dipanen dengan oksigen ya nanti? iya satu kantong diisi berapa tuh? 12 kilo bagaimana? 12 kilo setengah oh 12 kilo setengah kalau di sini mah iya iya biasanya panen seminggu berapa kali mas ilham? dua kali dua kali? oh satu kali panen berapa banyak tuh? tergantung itu oh seton seton 8 8 7 oh jadi udah rutin tuh ya? seminggu tiga kali panen ya? kadang dua sih kadang dua kalinya oh jadi ini semua kolam yang di sini nih kayak seperti kelompok gitu ya? iya ketuanya Pak Amun gitu ya? oh iya semua bibit juga dari Subang ya? dari Subang dari Subang selama berapa tadi? 20 tahun lebih ya? usaha budidaya ikan itu apa hambatannya yang suka ada tuh? apa mungkin kadang-kadang ada penyakit tau gimana tuh? iya penyakit sih ada iya tapi kan bisa diobati apalagi hambatannya tuh kadang-kadang? hambatannya oh jadi ada ada kayak musibah alam gitu ya? iya musibah alam gitu Pak apa kabar? waduh kenalin juga nih petani siapa namanya Pak? Pak Maman Pak Maman sini Pak Maman ngobrol nih ini disaksikan oleh orang seluruh dunia nih sini sini Pak Maman ya Pak Maman ngerawat berapa empang Pak? ha? ngerawat berapa kolam? satu oh satu ya ini lagi bincang-bincang tentang jadi hambatannya tadi air keruh penyakit ikan terus apalagi tuh? ada harga kurang ini apa gimana? harga ikan kadang-kadang rendah atau gimana? iya kadang-kadang rendah gitu oh oh pakannya iya iya dari mana Pak? saya dari Sinta pabrik kita kenalin Pak Maman ya? Pak Marcus Pak Marcus sorry Pak iya iya ini kita lagi siaran Youtube nih gak apa-apa nih sini aja kita lagi ngobrol-ngobrol supaya petani kan di seluruh Indonesia bisa mengetahui aktivitas budidaya petani di sini jadi hambatannya tadi ya kalau misalkan pasar juga turun harganya turun turun iya apalagi tuh hambatan harga pakan mahal harga pakan mahal jadi kalau harga pakan mahal gak pengaruh oh gak pengaruh gitu ya kalau misalkan ikan kalau lagi mahal iya 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 bikin petani ini kalau harganya lagi murah ikannya makan juga berapa kali tuh ya 3 kali dan 4 kali oh sejam berapa aja tuh kadang-kadang pagi siang sore malam iya ngasih makannya ditebar apa digantung itu tuh digantung oh digantung ditebar dulu baru digantung ya oh pak sini pak kenalin dulu namanya siapa bapak sohib bapak sohib pelihara ikan berapa banyak apa kolamnya cuma 4 sedikit 4 alhamdulillah banyak 4 tahun berarti kan ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan petani jadi tadi udah sampai mana ya obrolannya ngasih makan ya boleh 4 kali ya 4 kali terus sekarang pakan yang dipakai rata-rata pakan apung atau tenggelam tuh sekarang pakan apung apung ya dulu pakan yang tenggelam oh lah apa alasannya pindah ke pakan apung ya peningkatannya itu hasilnya lebih bagus lebih bagus oh iya pakai apa tuh sekarang mereknya mereknya pilar ya pilar pilar laju gak pakai lagi ada juga ya pakai iya laju apung harga ya iya iya terus jual ke Jakarta kemudian yang pasar lokar Bogor gak ada gak ada sih ada ya gak ada kebanyakan Jakarta ya dan ukurannya itu paling kecil sekilo dua sampai yang paling gede sekilo sekilo setengah ada sekilo setengah ya iya iya sekilo setengah ya baik pak ini terima kasih ya atas obrolannya ya semoga bermanfaat bagi petanikan yang menyaksikan salam perikanan sampai jumpa dengan video berikutnya dadah pak siap terima kasih atas kunjungannya ya 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 ya